nah sampai di kebun saya mau cari sayuran sahabat semua ini dia sayurannya tapi kita lihat dulu ke sana mana tahu nanti ada lagi cantik cantik tapi harus licin licin tengok jalannya sahabat semua oh memori ikannya besar dari mana lah kita mau lewat oke kita mau cari sayur dulu wow nampak genjirnya pun tidak ada lagi sahabat semua oke saya mau ambil ini dulu yang sedikit ini nah ini tadi kunyit saya bongkar sahabat semua tapi tidak ada yang videokan karena suami saya itu kerja jadi ini nanti bibitnya mau saya tanam di belakang di belakang rumah nanti kita buat goni kalau langsung ke tanah itu tidak bakalan tumbuh karena akar sawit itu sudah apa sudah dekat sekali ke rumah sahabat semua bahkan masuk ke dalam sumur ini jadi daunnya ini saya potong tapi daunnya ini pun sedap juga kata orang kan sahabat semua kalau kita bawa rendang masukkan daun kunyit kata yang macam itu tapi kita pun buat rendang tapi kapan-kapan ya kan sempat juga nanti betul nas ini dia nanti kita tanam nanti juga saya mau bagi sama Kak Sri semalam itu dia minta apa bibit kunyit katanya macam itu ini boleh dibibitkan sahabat semua tengok ini dia sudah tumbuh daun sedikit ini dia nanti saya juga mau ambil jahe kebetulan jahe di rumah sudah habis ini cukup ini sahabat semua sampai dua bulan yang kecil-kecil ini boleh lagi tumbuh yang kecil-kecil ini kita masukkan dalam goni nanti dia akan bertunas sendiri wow banyaknya nanti saya kutip sahabat semua nah ini saya mau cari jahe lagi ada lagi atau tidak ya sahabat semua tetap sudah kecil-kecil sahabat semua namanya sudah bertahun-tahun juga ya kan tapi macam ini pun wangi jahe juga daripada beli daripada beli kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pun ada juga ini dia dan ya Kak Seri pun semalam jahe yang udah habis Nah ini dia Jahenya Lumayan banyak juga Mau ambil genjer Tapi disini banyak duri sawit Mau macam mana saya turun Padahal ini banyak sekali Genjernya Kena bulan nanti kakik Aduh Hari itu bit tengah sangat teringin ini Aduh Masak dengan pucuk daun ubi Sangat sedap Ini dia Saya ambil tadi di bawah sana Jurang-jurang sahabat semua Aduh saya kalau di kebun kalau kebun kita bukan kebun kita kebun biring saya di mana-mana gak takut tapi di kebun orang takut manusia saja saya takut ada berapa tadi ini banyak juga saya ambil sudah putus saya sudah ambil kunyit sudah ambil sayur nanti saya mau ambil lagi daun ubi ambil sepokak padahal sayur pun di rumah masih banyak tapi ini kalau sayuran yang kita bawa dari kebun ini ini lebih sedap ini dahilnya pun sudah banyak juga kita dapat jadi saya masukkan dulu semuanya ini genjernya ini genjernya kalau kita di simpang burah beli juga kalau kita mau masak genjernya baik ke kebun ambil semuanya nah ini dia sahabat semua jahenya yang saya dapat banyak sekali tapi nanti sayur ini harus dicuci lagi di rumah karena masih kotor semuanya karena masih kotor semuanya kan tadi juga ada saya dapat jahe jahe ini dia nanti saya mau ambil lagi pojok daun ubi ambil lagi daun sayur manis banyak kan sahabat semua ini dia jahenya ini kita mau bersihkan dulu semalam mak udah mamak mecek pun mayan family katanya gak ada jahe semalam saya mau masak jahe saya sudah habis sahabat semua mau ke kedai itu agak jauh juga jadi saya tanya jahe mak udah kata jahe kebun gak ada lagi gak kebun-kebun kata yang macam itu jadi makanya hari ini saya ikut ke kebun saya ambil semuanya lah ini kunyit jahe cabai ini cabai pun ada 1 on sahabat semua 1 on pun cabai 15 ribu coba udah untung tadi saya ini sudah keluarkan duit 50 ribu ini kalau saya gak ke kebun karena dari dulu pun waktu mengandung eja tanaman saya itu banyak sahabat semua nanti masak yang kecil-kecil dulu nanti yang besar-besar belakangan kan takut busuk yang besar-besarin ini sudah ada 2 tahun ini oke saya mau masukkan dulu ke dalam plastik kalau ke kebun kita banyak dapat sayur nah ini dia jahe nya belum lagi kunyitnya kan kunyit ini yang perlu saya tanam nanti di belakangnya jahe sudah ada saya tanam yang kecil-kecil ini pun tumbuh juga sahabat semua kalau kita tanam kita letak aja dalam goni ya mesti dia bertunas ini kecil pun tadi ambil di jurang juga ini kan nah ini cabai nya yang saya dapat ini dia nah jadi buat sahabat semua sampai disini dulu video kita hari ini sampai jumpa lain video assalamualaikum selamat menikmati nanti dah merepet-merepet bapak derma lainnya banyak sekali bawa sayur belum lagi bawa rumput terima kasih selamat menikmati selamat menikmati